Satuan Reserse Kriminal Polres Pesawaran gelar rekonstruksi kasus pembunuhan anak yang membunuh ayahnya sendiri. Lokasi kejadian tersebut berada di Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Korban bernama Yamin, 76 tahun, warga Desa Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Sedangkan tersangka Ubay, 37 tahun, merupakan anak kandung korban. Ubay merupakan anak bungsu dari lima bersaudara dan tinggal satu rumah bersama korban. Rekonstruksi digelar di Ruang Tekap 308. Sebanyak 21 adegan diperagakan oleh tersangka, dengan saksi sebanyak 4 orang. Tersangka tega menghabisi nyawa ayah kandungnya lantaran sakit hati kepada orang tuanya. Kasat Reskrim Polres Pesawaran AKP Suprianto mengatakan, pelaku melakukan aksinya dengan cara memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan kayu penyerut es. Setelah korban tergeletak dengan kondisi tidak bernyawa, pelaku langsung mengambil seutas tali rafia, kemudian mengikatkan ke leher korban dan menggantungkan tali itu ke kayu atap dapur, yang seolah-olah korban tewas gantung diri. Tersangka dijerat dengan pasal 340 dan 338 KUHP, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Saat ini pelaku berikut barang bukti diamankan di Mapolres Pesawaran. Baik, jadi motifnya, setelah dilakukan serangka dan pemeriksaan oleh penyidik, maka tersangka mengakui dia sakit hati dan kecewat dengan orang tuanya, di mana orang tuanya telah menitipkan sejumlah uang kepada tersangka, namun uang itu dihabiskan untuk kehidupannya sehari-hari. Jadi kita untuk sementara ini menggunakan pasalnya yang mudah-mudahan tidak bisa berubah, yaitu 340 subpasal 338 KUHP. Dengan ancaman hukuman berikutnya? Ancamannya 15 tahun ke atas. Untuk keadaan tersangka sendiri, keadaan sehat atau gimana? Alhamdulillah hari ini beliau sehat, cukup sehat, kemudian para saksi juga sehat semua. Raut penyesalan terlihat pada wajah tersangka Ubay. Sebelum melancarkan aksinya, tersangka mengakui bahwa dirinya cekcok mulut bersama korban. Isak tangi Supiati tak terbendung pasca rekonstruksi pembunuhan. Supiati merupakan saksi dari hilangnya nyawa sang mertua. Ibu dari dua anak itu nampak tegar mengikuti berbagai adegan. Namun, usai rekonstruksi, air matanya tak terbendung. Supiati tak menyangka atas perbuatan yang dilakukan oleh suaminya yang sudah menghilangkan nyawa ayah kandungnya sendiri. Bapak belum bilang, belum pernah menentu saya, belum pernah menentu saya. Baik ya, ibadahnya ibadah. Ibadahnya iya, tapi. Tidak, itu kalau ubahin lakukan pembunuhan. Kaget, saya nggak nyangka itu doang, kaget. Sesuai dengan pasal 560H, tersangka ini kan diancam hukuman lebih dari 5 tahun ya. Ketika dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, tidak menghadirkan, tidak mempunyai penasar tukung sendiri. Maka, kami dari LBH, Cahayka, dan Lampung, ditunjuk oleh penyidik untuk mendampingi tersangka selama dalam pemeriksaan. Karena tersangka diancam dengan pasal 340 KUHP dan atau junto 338 KUHP. Ikut juga rekonstruksi. Artinya kami menyaksikan secara langsung perbuatan apa yang dilakukan oleh tersangka. Secara terkembuka tadi sudah dilakukan rekonstruksi. Dalam proses rekonstruksi tadi ada kesulitan nggak? Tadi lancar tidak ada kesulitan dan si tersangka tidak berberberat apa adanya. Dari pesawaran, Ragilia, Kupas TV, melaporkan. Terima kasih.